Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang didukung Rusia tidak pernah memiliki cukup orang untuk mempertahankan garis depan sepanjang seribu kilometer. Kemampuan intelijen NATO memperhatikan hal ini, dan memanfaatkannya. Tidak ada cukup angkatan bersenjata Rusia dan sekutunya di front sepanjang itu, hanya di Rosguardia, dan bahkan mereka tidak dilatih untuk melawan pasukan militer. BIF menyerang dengan keunggulan sekitar 5 banding 1. Pasukan Rusia dan milisi mundur untuk menghindari pengepunan. Tidak ada kerugian pasukan Rusia karena tidak ada pasukan Rusia di daerah tersebut. Kita dapat mengatakan bahwa ini mungkin merupakan kasus yang unik. Lantaran petinggi militer Italia mengatakan Kharkov tidak akan terulang. Pasukan Kiev yang dipimpin NATO tidak bisa mengulang operasi yang sama dimanapun di Donbass, atau di Kherson, atau di Mariupol. Ketiga wilayah ini dilindungi oleh unit reguler yang kuat tentara Rusia. Hampir dapat dipastikan bahwa jika Ukraina tetap berada di sekitar Kharkov dan Izium, mereka akan dihancurkan oleh artileri besar-besaran Rusia. Analis militer Konstantin Sivkov berpendapat bahwa sebagian besar formasi siap tempur angkatan bersenjata Ukraina sekarang ditembaki. Kami berhasil membawa mereka ke tempat terbuka dan kami secara sistematis menghancurkan mereka. Pasukan pimpinan NATO Ukraina, dijejali tentara bayaran NATO, menghabiskan enam bulan menimbun peralatan dan menyiapkan sumber daya terlatih untuk momen Kharkov ini. Akan sangat sulit untuk mempertahankan rantai personel terkemuka untuk mencapai sesuatu yang serupa lagi. Beberapa hari ke depan akan dibuktikan apakah Kharkov dan Izium adalah bagian dari sasaran NATO yang jauh lebih besar. Suasana di Uni Eropa yang dikendalikan NATO mendekati Desperation Row. Kemungkinannya adalah, serangan balasan ini menjelaskan NATO sudah berperang langsung. Dekomunisasi sebagai deenergisasi. Operasi militer khusus, OMK, secara konseptual, tidak untuk menaklukkan wilayah ini adalah, atau sampai sekarang, perlindungan warga berbahasa Rusia. Di wilayah pendudukan, oleh karena itu demiliterisasi dan denazifikasi. Konsep ini mungkin berada di ambang penyempurnaan. Dan disinilah perdebatan yang menyiksa dan rumit tentang mobilisasi total Rusia. Namun bahkan mobilisasi parsial mungkin tidak diperlukan. Yang dibutuhkan adalah cadangan untuk memungkinkan pasukan Rusia dan milisi menguasai garis belakang, pertahanan. Untuk itu, pejuang garis keras seperti pasukan Cehnya di bawah komando Kadyrov akan terus menyerang. Tidak dapat disangkal bahwa pasukan Rusia telah kehilangan simpul penting yang strategis di Izium. Tanpa simpul ini, pembebasan lengkap Donbass menjadi jauh lebih sulit. Namun, untuk kolektif Barat, di landa euforia besar, perang saraf akan melengkapi kemajuan kecil militer, saksikan di semua media. Kegembiraan ini seakan membuat Ukraina mampu mengusir Rusia dari Kharkov hanya dalam empat hari. Dengan demikian, di seluruh Barat, persepsi yang berlaku, yang dengan panik dikobarkan oleh para ahli perang saraf, bahwa militer Rusia kelengar terkena pukulan godam, NATO dan kini sedang berjuang untuk pulih. Kharkov diatur waktunya dengan tepat, karena jenderal musim dingin sudah dekat. Operasi Ukraina sudah menderita kelelahan publik, dan mesin propaganda membutuhkan dorongan untuk turbo lubei ke seluruh lini militerisasi multimilyar dolar. Namun, Kharkov mungkin telah memaksa tangan Moskow untuk mencabut jarum pada titik nyeri. Dan itu berupa beberapa rudal Kinzal yang ditempatkan dengan baik di Laut Hitam dan Laut Kaspia. Untuk memadamkan pembangkit listrik termal terbesar di timur laut dan Ukraina Tengah, sebagian besar infrastruktur energi ada di Tenggara. Setengah dari Ukraina tiba-tiba kehilangan listrik dan air. Kereta api mogok karena kehilangan catu daya. Jika Moskow memutuskan untuk mengongkar semua gardu induk utama Ukraina pada saat yang sama. Hanya dibutuhkan beberapa rudal untuk mengaturkan jaringan energi Ukraina secara total. Menambahkan arti baru pada, dekomunikasi, penonaktifan. Kembali ke abad silam. Menurut analisis para ahli, jika trafo 110-330 kV rusak hampir tidak mungkin untuk mengoperasikannya. Dan jika ini terjadi setidaknya di lima gardu pada saat yang sama. Maka semuanya mati. Zaman batu dimulai, gelap gulita. Pejabat pemerintah Rusia bahkan Maret Basirov jauh lebih konkret. Ukraina tenggelam di abad ke-19. Jika tidak ada lagi sistem energi, tidak akan ada lagi tentara Ukraina. Faktanya adalah bahwa General Volt memasuki perang. Dan dia akan diikuti oleh General Moros, beku. Dan jika demikian, kita mungkin akhirnya masuk ke perang yang sebenarnya. Seperti dalam sindiran terkenal Putin bahwa kita bahkan belum memulai apapun. Jawaban pasti akan datang dari Kremlin dalam beberapa minggu ke depan. Sekali lagi, perdebatan sengit berkecamuk tentang apa yang akan dilakukan Rusia selanjutnya. Bagaimanapun, Kremlin tidak dapat digoyahkan. Rusia dapat memilih di tempat lain untuk penyerangan strategis tipe pemenggalan kepala yang serius. Rusia dapat memilih untuk mengirim pasukan tambahan untuk melindungi garis depan, tanpa mobilisasi parsial. Dan di atas semua itu, dia dapat memilih untuk memperluas mandat operasi militer khusus. Seperti penghancuran total infrastruktur transportasi dan energi Ukraina, dari ladang gas ke pembangkit listrik termal. Gardu induk dan penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tentu saja, itu masih bisa menjadi campuran dari semua hal di atas. Sok NAW versi Rusia, menghasilkan bencana sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesan ini telah dikirim melalui telegram dari Moskow, kami dapat membawa Anda kembali ke zaman batu kapan saja dan dalam beberapa jam. Kota Anda akan menyambut musim dingin umum tanpa panas, air dingin, pemadaman listrik, dan konektivitas nol. Operasi anti-teroris. Semua mata tertuju pada apakah pusat pengambilan keputusan, seperti di Kiev, dapat segera dikunjungi oleh Kinzal. Itu berarti Moskow sudah muak. Siloviki, orang-orang dekat Putin, tentu saja melakukannya. Tapi kita belum sampai ke sana. Karena bagi Putin yang sangat diplomatis, permainan sebenarnya berkisar pada pengiriman gas ini ke Uni Eropa. Boneka kecil dari kebijakan luar negeri Amerika. Putin tentu sadar bahwa tim tuan rumah berada di bawah tekanan. Putin bahkan menolak mobilisasi parsial. Indikator sempurna tentang apa yang bisa terjadi di musim dingin adalah referendum di wilayah yang dibebaskan. Batas waktunya adalah tanggal 4 November, Hari Persatuan Nasional, sebuah peringatan yang diperkenalkan pada tahun 2004 untuk menggantikan perayaan revolusi Oktober. Dengan masuknya wilayah-wilayah ini ke Rusia, setiap serangan balasan Ukraina secara otomatis akan dikualifikasikan sebagai tindakan perang terhadap wilayah-wilayah yang tergabung dalam Federasi Rusia. Semua orang tahu apa artinya itu. Sekarang mungkin sangat jelas bahwa ketika kolektif Barat mengobarkan perang Bibrida, Kinetic, memberikan data satelit besar-besaran kepada gerombolan tentara bayaran, dan Rusia bersikeras untuk melakukan OMK yang didefinisikan secara samar. Rusia berisiko mengalami kejutan yang tidak menyenangkan. Operasi militer khusus tidak memadai. Dengan demikian, status operasi militer khusus, OMK, mungkin akan berubah, berubah menjadi operasi anti-teroris. Ini adalah perang eksistensial. Bisnis yang harus dihadapi adalah untuk memimpin atau mati. Tujuan geopolitik, geoekonomi Amerika, terus terang, adalah untuk menghancurkan persatuan Rusia. Memaksakan perubahan rezim, dan menjara semua sumber daya alam yang sangat besar itu. Orang-orang Ukraina hanyalah umpan meriam, dalam semacam remake sejarah yang dipelintir. Padanan modern dari tumpukan tengkorak yang disemen oleh Timur Gurkani menjadi 120 menara ketika dia menghancurkan Bagdad pada tahun 1401. Mungkin perlu pukulan palu bagi militer Rusia agar bangun. Tapi cepat atau lambat, sarung tangan dari beludru dan lainnya akan dilepas. Rusia bisa meninggalkan operasi militer khusus untuk memasuki perang sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.